Intro Kapanpun itu di masa depan Ibu Nawang juga akan jadi ibu gue Gue serius sama lo Putri Aurora Gue sayang sama lo Dan perasaan gue ini tulus Jadi sekali lagi gue nanya sama lo Lo mau kan jadi pacar gue Gue gak bisa bohong Kalo sebenernya gue juga sayang sama lo pangeran Tapi gue baru bisa kasih jawaban besok Setelah gue selesai makan siang sama Mel Dan om Raymond Putri Usus Goreng kenapa? Kok malah diem? Emangnya Masih ada yang bikin Putri Usus Goreng ragu Gue gak bisa jawab sekarang Pangeran Batu Bata Punya waktu gak besok siang Besok siang? Buat apa? Enggak jadi deh Enggak jadi lupain aja Kok Putri Usus Goreng gitu? Emang tadi mau nanya apa? Besok siang ada waktu buat apa? Putri Usus Goreng mau ngajakin kemana? Apa Putri Usus Goreng mau ngasih jawabannya besok siang? Pak Raymond Tolong tunggu sebentar Pak Raymond Ada apa lagi? Saya heran Kenapa Pak Raymond sampai tega berbuat seperti ini kepada saya Apa Pak Raymond memang sengaja Mau lihat saya semakin terpuruk Semakin jatuh Pak Raymond Yang terpuruk itu Mel Pak Alek Karena ulah dari Pangeran Saya bener-bener menyesal Percaya dengan Pak Alek Mengkuliahkan Mel ke Amerika dengan Pangeran Ada gunanya Tapi itu semua diluar rencana dan dugaan saya Pak Raymond Saya tidak peduli Pak Alek harus mempertanggung jawabkan semuanya Selamat siang Leks Kamu jangan putus asa begitu dong Pasti ada cara lain kok untuk ngembalikan bisnis kamu Gimana aku gak putus asa Lydia Cara apa lagi yang harus aku tempuh Setiap aku mau usaha Selalu dijegal sama Pak Raymond banyak sahaja Kamu lagi berita Sampai Kalau Putri Usus Goreng mau gue nunggu sampai besok siang Nggak masalah kok Tapi Jadi, tadi Putri Usus Goreng kenapa nanya besok siang ada apa? Gue sebenernya mau nunggu waktu yang tepat setelah... Setelah apa? Apa besok siang Putri Usus Goreng mau ketemuannya sama kulkas? Dan baru ngasih jawabannya setelah Putri Usus Goreng ketemuan sama kulkas? Enggak, bukan itu. Terus apa? Gue udah janji mau nemenin ibu ketemuan sama pacarnya dan anak dari pacarnya. Pacarnya ibu? Jadi ibu udah punya pacar? Oh, jadi berarti tadi Putri Usus Goreng nanya besok siang ada apa? Itu karena Putri Usus Goreng mau ngajakin gue untuk ketemuan sama ibu, sama pacarnya ibu, sama anak pacarnya ibu itu. Gak apa-apa kok, Putri Usus Goreng. Gue dengan senang hati menemenin lo. Gak, gak, gak usah. Gue gak mau, malah lo jadi ngerusak semuanya. Kok gitu sih Putri Usus Goreng? Lo jangan terlalu overthinking sama gue. Lagian gue yakin kok, pasti pacarnya ibu sama anak pacarnya ibu itu bakalan senang ketemu sama gue. Boleh, mau pulang aja. Oh, Putri Usus Goreng? Hah? Putri Usus Goreng? Putri Usus Goreng? Putri Usus Goreng? Putri lo kenapa lagi sih? Kok lo jadi gini? Gue gak mungkin bilang ke Batu Bata kalau pacar ibu itu Om Raymond. Putri Yusus goreng, kok lo diem ada yang lo sembunyiin ya dari gue? Gue cuman gak mau lo ikut campur soal urusan ibu Tapi masa gue gak boleh tau tentang seseorang yang nantinya akan jadi ibu gue juga? Maksudnya? Gue yakin kok suatu saat nanti Kapanpun itu di masa depan Ibu Nawang juga akan jadi ibu gue Gue serius sama lo Putri Aurora Gue sayang sama lo Dan perasaan gue ini tulus Jadi sekali lagi gue nanya sama lo Lo mau kan jadi pacar gue Yang gue udah bilang Gue gak bisa jawab sekarang Dan gue gak masalah Tapi gue minta Lo jujurnya sama diri lo sendiri Gue minta lo jangan boongin perasaan lo Lo gak usah gengsi Lo gak usah gengsi Janji ya Jangan paksa gue Karena gue gak mau jadinya ngerasa gak nyaman sama lo Karena lo buru-buruin jawaban gue Gue janji Gue janji Putri Putri Gue usah gengsi Gara-gara gue ngajak lo keluar Lo jadi drop lagi kayak gini Maafin juga tadi Gue udah maksa lo buat jawab Putri Putri Bu Kamu kenapa sayang Kamu kenapa sih nekat keluar Ibu dikasih tau pak Rager Katanya kamu pingsan sayang Bu Tadi Aku yang nyuruh pak Rager buat ngabarin ibu Bu aku minta maaf ya Ini semua salah aku bu Aku yang ngajakin putri keluar Putri gak salah apa-apa kok bu Ini semua salah aku Kalau kamu gak keberatan Kamu boleh kan di luar dulu Baik Tante Pak Rager Ya Saya mau berdua dulu sama putri di kamar Maaf ya pak Baik Prince C'mon Get out Kenapa ibu gak minta aku langsung buat keluar dari sini Ibu kenapa malah ngomong sama pak Rager Apa ibu segitu bencinya sama aku Sampai dia sama sekali gak mau ngomong sama aku Aku nunggu dia luar, ibu Aku nengtu duara, ibu Terima kasih.